What's up school friends, welcome back to Time Out So, punk views juga untuk Time Out setiap hari Jadi kita dedikasikan juga nih untuk Steph Curry di episode kali ini Tapi once again, thank you so much dong untuk semuanya yang sudah support Time Out setiap harinya Gue tadi baru ngintip juga itu angkanya di 10.090 views Jadi really appreciate everybody Kita ada di angka 13 episode streak sekarang ini Untuk at least episode Time Out itu mencapai di angka 10.000 views Gue kok bisa nyampe 10.000, 11.000, 12.000 Wah, aduh gue udah seneng ya, seneng banget So, luar biasa sekali konsistensi dari para Time Out, geng Untuk menonton Time Out setiap harinya So, salam hormat untuk semua Time Out, geng Dan kalau gitu kita langsung masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Sylvia Andirahmat Kok terserah lu roasting MGK kaku, basketan jogging doang Tapi tetep doi dapetnya Megan Fox Asli, salam hormat juga untuk MGK Gue ampun sih, kok ada bobo Megan Fox, ampun gue Kalah gue sama MGK Tapi kan kalau halnya bokap gue satu live view sama MGK Dia foto kirimin gue, nih depan gue MGK Siap banget sih bokap gue kemarin Tapi, shoutout tuh untuk Sylvia Andirahmat Of course, kalau memang gue ngeroasting MGK Yang menang akan dia sih Karena Megan Fox itu adalah Kalau bahasa Indonesianya mungkin ini ya Manusia pemersatu bangsa ya Itu kali ya Wanita pemersatu bangsa Itu untuk Megan Fox But, once again, thank you so much Untuk semuanya, sudah komen everyday Gila, komennya juga selalu Setiap hari, nyampe 100 lebih Gue senengnya, seneng banget So, once again, before kalian nonton Time Out hari ini Pastikan kalian tekan dulu tombol like-nya sekarang ini Dan juga jangan lupa subscribe Bagi kalian yang belum subscribe So, video pertama yang kita akan bahas jelas Perjudian di locker roomnya Kevin Durant Tadi ini Kalau lo liat tadi jual ambit Devin Booker Trey Young-nya main kartu Terus ada duit cepetan dollar semua Atau di meja itu Tapi kayak kita semua gak kaget lah ya Ini hal yang biasa dilakukan Sama para pemain NBA Apalagi kalau lagi long flight Kayak terbangnya 5 jam, 6 jam Lalu juga main Kalau kalian udah nonton Di rumahnya Kevin Eh, Kevin Di rumahnya Devin Booker Gue ngomongin Kevin Yonas Ntar banyak lagi komen tuh di bawah Tapi kan Ngomongin tentang Devin Booker Rumahnya kayak malah ini di architectural design itu Ada meja pokernya juga Jadi kita gak kaget lah ya Kalau mempunin NBA ini Apalagi rookie tuh Rookie paling sering dikerjain Kata itu paling sering baik hilang Kalau rookie-rukey Tapi Michael Jordan Kalau liat ini Bangga banget Michael Jordan bisa-bisa langsung lari Terke locker roomnya Tim Duran juga Untuk ikutan sama Joel Emin Sama Devin Booker sih Tapi kalau bintang IBL Kalau main-main IBL Kayak gini ya di locker room ya Di locker room Ngeluarin gaple Atau ngeluarin kartu Main cangkul gitu Tempat satu Pake duit Wah Digerebok cahaya Cuy Digerebok cuy Langsung itu pasti Gak bisa main IBL lagi Tapi Itu dari locker roomnya Tim Duran Tapi Michael Jordan tadi juga dateng ya Ke acaranya NBA All Star ini Dimana dia diperkenalkan sebagai salah satu pemain Dari 75 pemain terbaik Di NBA dalam sepanjang masa Sebelumnya ngomong Michael Jordan lebih jauh Jelas James Harden sama Dame Menurut gue belum pantas sih Masuk ke situ ya Harusnya Clay Thompson Si Clay Thompson Tiga ring ga ya Tiga ring ga ga masuk Tiga ya Bener ya gue ya Ga salah ya Tiga And then of course T-Mac Gue sedih juga T-Mac ga masuk And of course Dwight Howard Menurut gue tiga pemain itu Lumayan pantas sih Untuk bisa masuk ke NBA 75 And of course Michael Jordan Auranya beda banget guys Tadi dia di videonya Yang dia ngajakin Magic Johnson 1-1 Put your shoes on man Let's play 1-1 Siapa sih Michael Jordan sih Kompetitifnya Jiwa kompetitifnya masih ada Dan auranya kenapa gue bilang beda Karena Semua orang yang ada di ruangan itu Semua bener-bener ngeliatin Michael Jordan Mereka ngeperhatiin Michael Jordan ngomong apa Mereka semua jadi fanboy Padahal Kalau kalian ngeliat itu Semua legend ya Semua legend Yang ada di Ruangan itu Tapi saat Michael Jordan Ngomong Wah levelnya langsung bedanya Beda banget sih Semuanya langsung ngeliatin Semua And of course ada Jason Kidd Ada James Harden juga Situnya yang bengong sih Ngeliatin Michael Jordan Menurut gue Gue juga fanboynya Michael Jordan sih Semoga one day Bisa ketemu Michael Jordan Bisa foto bareng pengen Kalau gue ketemu dengan Michael Jordan Gue cuma beruntung Tapi gue tetap beruntung banget Gue salah satu yang sangat beruntung saya Karena gue udah pernah nonton Michael Jordan dulu Saat dia main sama Bulls Gue nonton dia di Atlanta Gue nonton dia di United Center Nonton dia di Portland So I'm one of the luckiest Gara-gara bokap gue Gue bisa nonton Michael Jordan dulu Gue jadi bener Seneng ya Seneng banget sih Punya pengalaman hal tersebut Dan ini tadi pas di introduce Pas half time aja Dia yang paling beda Suara cheersnya Daripada pemain yang lain sih Jadi itu menunjukkan Memang dia adalah The GOAT Of the NBA Sampet ngobrol juga Sama Lebron tadi Itu A lot of greatness In one frame Terus bicarain dia juga Mereka Luka Doncic Apa rasanya jadi Luka Doncic Dipeluk sama Michael Jordan Kayak gitu Gue sih bisa pingsan Kayaknya kalau Dijatongin sama Michael Jordan Kayak gitu Tapi of course Kalau gak ada acara gini Kita semua pasti mengingat Almarhum Kobe Bryant Menurut gue tadi Kode Kobe tuh Komplit ya Komplit banget sih Jadi We miss Kobe So much though So rest in peace Untuk Kobe, Gigi, and everybody Yang melanggah Mengkecelakaan di 2 tahun yang lalu ini Rest in peace man For everybody Oke Tim Lebron Hari ini menang lagi 163-160 Udah kayak ada scriptnya aja Terakhirnya Harus Lebron Yang last shot Lo tau ya Cleveland tuh punya Lebron lah ya Dia kan lahirnya di Akron, Ohio Tiba-tiba tadi Dia fade away Di depannya Zekloff itu lumayan susah sih Dan of course Lebron 5-0 Undefeated Selama mereka sudah ganti format yang baru ini Of course Format dengan target score ini Gouted banget Sebenernya gouted banget This is probably the best part Dari All Star Weekend Sekarang ini quarter keempat Itu intensnya Intense banget Setelah kita kemarin nonton Slamdang Contest Yang super boring Yang bener-bener The worst contest ever Menurut gue Sayur abis Itu kemarin Slamdang Contest Jadi gue at least Masih happy lah Apalagi tadi awal-awal juga Lo liat Zekloffin Nama John Moran Menurut put on a show With the Slamdang Banyak orang yang bilang Wah ini Slamdangnya hari ini Slamdang Contestnya nih Semoga next year Tapi John Moran ikutan Slamdang Contest Dan memenangkan Trophy Kobe Bryant Yang paling pertama Dan menurut gue Trophy-nya Ini keren banget Dan pasti semua pemain Pengen punya satu sih At least di rumahnya Karena belum tentu bisa dapet tau sih Tapi gue masih agak bete Karena staff tadi gagal Untuk memencahkan rekornya Anthony Davis Yang mencetak 52 poin Pelurunya abis cuy Di quarter keempat Tadi setelah quarter 2 Mau quarter 3 Gila banget Apalagi quarter 3 ya Dia tadi berapa kali Hit check After hit check After hit check Terus terakhir juga ada tadi Yang dia muter dulu Nanya It went in? It went in? Wah itu gila banget sih Tembakannya si Si staff carry Staff carry is a legend though Dia di double team NBA all-star game Dia di double team Kurang legend apalagi Tapi tadi Sayangnya untuk staff itu Dia missed his last Last 7 shots Dia missed tadi Sayang malah Cepatnya dia punya kesempatan banget Untuk bisa 60 poin Di game kali ini ya Tapi tadi Menurut gue staff bener-bener Entertaining kita banget sih Dengan tembakan-tembakan dia Yang unreal Menurut gue Bener-bener amazing banget Tadi menurut gue ya Kalo gak ada staff Itu gamenya mungkin Gak se-entertaining tadi sih Tadi itu NBA harus terima kasih sih Jujur li Jujur li NBA harus terima kasih sama staff Tadi yang membuat Game itu bener Nyala banget Hidup banget Menurut gue Gara-gara Bagaimana dia bisa masukin 3 poin Banyak banget itu Selama banyak 16 kali Terima kasih juga Kepada para fansnya Cleveland Yang sudah nge-boo dia Karena di-boo Akhirnya staff ngamuk juga Dengan mencetak 50 poin Di game kali ini Gak kebanyakan sih Next time tadi Kalo dia datang ke Cleveland Lawan Cavaliers Gue rasa at least 40 Atau gue ucap lagi sih Nanti sih Jadi kesana ya Gue tapi gak ngerti Kenapa si staff itu Di-boo sih Di Cleveland Kalo Draymond yang di-boo Gue mungkin masih ngerti sih Karena ya Banyak orang yang gak suka Sama Draymond Green sih Tapi Tadi kuater keempat Seperti gue bilang Game-nya intense banget Jared L aja Bener-bener main defense Jawa tadi ada block yang keren banget Lalu juga dia Shutdown Joel Embi Juga di kuater 4 Padahal Joel Embi itu Kelihatan banget Dia pengen banget Bahwa timnya menang Cuma Gimanapun juga Timnya dia overmatch banget sih Lawan timnya Lebron Gue cuma kecewa Jaguan gue Jamur Ryan itu Cuma bermain 18 menit Padahal banyak orang yang mau nonton dia Bokap gue pun Main cerita Ada kembang api Di luar Gue gak tau lagi ada selebrasi apa hari ini Tapi ada kembang api di luar ini Tapi apa Bokap gue main cerita Pas dia lagi ke toko Beliin gue jersinya si Jamur Ryan ini Orangnya cerita orang tokonya bahwa Dia sebenernya producer yang paling banyak adalah Jersinya si Lebron James Tapi ternyata orang-orang Malah belinya semua nyarinya Jersinya Jamur Ryan Jadi jersinya Lebron kemarin itu Sisa banyak banget Katanya di Cleveland sih Jadi gue Tapi gue juga jujur gak tau sih Apakah memang si Spolstra ini Lupa ada Jamur Ryan Di cadangannya Atau memang Ada takut cedera aja kali Itu sih salah Tapi gue seneng sih liat banyak yang First time All Star UMA-nya bagus Kayak LeMelo Menurut gue LeMelo mainnya solid Tadi hari ini Dengan Between The Lake LUP Dia ke DeJounte Yang sama-sama First time All Star Dua-duanya bagus menurut gue Mainnya hari ini First Darius Garland And Jared Allen juga oke banget Dia juga oke banget Dia juga sebuah permainan yang hebat Aku benar-benar menarik Apalagi di kuantar keempat Tapi besok Lebron You go back to reality Besok bangun Ingat kok temen lu tuh Bukan Jokic Bukan Steve Carey Bukan Janis Besok balik lagi ke Om Russell Westbrook ya Lebron ya Jadi jangan lupa itu Oke Berikutnya ada berita NBAC Chris Paul Bakal out selama 6-8 weeks Katanya ada fracture Di jempol kanannya Jadi tadi kalo kalian liat Dia pake Kayak apa ya Kayak tape warna hitam gitu Dia cuma main 2 menit doang Ini kejadiannya Pas lagi lawan Rockets Hari Rabu lalu Seinget gue Dimana Ya ini akan menjadi Kehilangan besar sih Untuk Phoenix Suns Tadi dia kayak main Di All Star itu Hanya nyempetin diri aja Main 2 menit Agar Agar apa ya Agar bisa tetep main Involved Dan juga dateng ke Cleveland Tapi juga kayaknya NBA susah juga Kalo nyari ganti Yang main terlalu mepet juga sih Menurut gue sih But Ya Si Suns Ini big loss Karena mereka ingin Lockdown number 1 seat Untuk si Phoenix Suns Tapi kalo gue liat Dari Senyumannya D-brook Senyumannya Monty Williams Selama All Star Weekend Kayaknya mereka gak worry sih Jadi gue gak worry juga Kayaknya mereka pasti santai banget Mungkin mereka akan mencoba Untuk mencari point guard Di buyout market Which is Gue cuma taunya ada Si Goran Dragic doang Yang available Gue gak tau siapa lagi Tapi Kalo walaupun mereka gak ngambil Menurut gue udah cukup banget Si squad ya Mereka walaupun memang campaign Gue gak tau kapan main lagi Karena kan campaign tuh lagi cedera Menurut gue dengan ada Alfred Payton dan Aaron Holiday Sekarang ini Mereka bagus ngambil Aaron Holiday Menurut gue Jadi mereka punya insurance juga sih Menurut gue Udah lebih dari cukup lah Mereka juga masih ada Cam Johnson Masih ada Michael Bridges Ada Devin Booker This team is super solid Dan juga sistemnya Identitasnya mereka juga Udah ada Yang udah di build sama Monty Willems So Mereka I think Masih tetep akan menang banyak game Walaupun tanpa CP3 Dan menurut gue Malah kalau gak ada CP3 Malah bagus Dia di rest dulu aja Sampai playoff nanti Sampai sebelum playoff lah Sampai sebelum playoff Ini menurut gue Akan membantu nanti Kondisinya si CP3 Di playoff itu Gak akan terlalu capek sih So Warriors juga Ketinggalinnya 6,5 game Warriors itu ketinggalin 6,5 game Di nomor 2 Dan mereka sisanya 23 game lagi aja Itu Tinggal 23 game Karena udah main 59 game Gila gak berasa banget Bentar lagi udah playoff Gila sih Jadi menurut gue Untuk fansnya si Phoenix Suns Mereka gak usah worry Sama sekali Oke berikutnya ada berita Dari NCI Gila lu liat gak sih Ini ribut-ribut Gila Michigan sama Wisconsin Gue gak tau masalahnya apa Gue cuma liat tadi Di South House of Alice Menurut gue Juwan Howard nih Pelatihnya si Michigan Gila juga sih Narik kepala Asisten coachnya Wisconsin Tapi gue Jujur gak tau Katanya sih Masalahnya ada Disrespect Untuk si Wisconsin Ngambil time out Terakhir itu Juwan Howard Gila juga ada yang nonyok-nonyokan Ini Wah seru sih Seru Kita emang orang Indonesia Suka yang gelut-gelut ya Oke Berita terakhir dari IBL IBL kabarnya Akan mulai lagi tanggal 3 Maret Sampai 31 Maret Nanti Jadi Akhirnya mereka tentuin Untuk main di Jakarta Mereka akan selesaikan Regular seasonnya I'm so happy I'm so excited Because udah lama Gak nonton IBL Kita main kepotong Kita kepotong hype-nya Tapi hopefully besok Masih hype sih Hype-nya semoga masih tinggi Ada beberapa perubahan Pemain asing juga Yang gue belum dapat Bisa confirm juga Untuk kalian semua Andaikan gue udah bisa Tapi mungkin beberapa hari Kedepan ini Kita akan mendapatkan Beberapa berita baru Kemarin Tadi sih Tanggerang Hawks Udah bikin video ya Dimana dia Release si Adam Drexler Dan tampaknya Kalau gue denger rumornya Adalah Jaren Crump Yang akan masuk ke Tanggerang Hawks Karena juga mungkin Jaren Crump Udah ngepost di Instagramnya Lagi latihan di Hawks BSD Jadi Ya clue-nya udah kelihatan lah ya Dia akan Dia akan reuni lagi Dengan mantan pelatihnya Yaitu Coach Meldy Interesting choice Interesting choice Tapi kalau gue liat sih Ini ada Mungkin Coach Meldy Udah familiar Dengan game Jaren Crump Lalu juga gak perlu Ada Quarantine Dan gak perlu Beli tiket pesawat baru lagi Untuk pemain asing dari Amerika Dan harganya juga masuk kayaknya Jadi Itu kenapa Mereka memilih Jaren Crump Jelas Menurut gue Jaren Crump sama Adam Drexler Susah untuk dibandingin Tapi Jaren Crump offense-nya Offense-nya kalau gue liat Memang lebih bagus Daripada si Adam Drexler Itu akan membantu banget Untuk dia Mencetak poin Untuk si Tanggerang Hawks Oke Kita balik lagi ke IBL IBL Gue gak tau Timnas kemana Ada yang nanya Kok Timnas pemain-pemainnya gimana ya Nanti kok pas balik ya Apakah bisa main IBL langsung Atau tidak Gue gak tau Tapi mungkin ada jeda Mungkin mereka akan miss Satu game Maybe pemainnya Timnas Gue kaget banget Ada kembang api lagi Tapi menurut gue Gue jujur belum tau Timnas akan mendarat lagi Di Indonesia tanggal berapa Tapi hopefully sih mereka gak akan Terlalu miss Terlalu banyak game ya Nanti untuk IBL Yang akan balik lagi ke Bubble Mereka akan nginepnya di Hotel Athlete Century Nanti Semua akan dikumpulkan disitu Gue jujur belum tau Ada jadwalnya apa enggak Udah keluar atau belum Jadwalnya kita tunggu aja Nanti dari IBL Tapi excited Semoga prawira banung gue Akan mainnya yang bagus Ini gue dapet kado ulang tahun Gue ulang tahun tanggal 1 Maret Terus gue lupa dong Kalau gue masih ulang tahun tanggal 1 Maret Gue udah buka kado-nya Dari Kevin doang Dari Kevin doang Dibeliin prawira banung jersinya Waduh Gue baru inget Aduh Kev Gue mulai nonton tanggal 1 Maret deh Aduh udah kecepatan marah gue buka Tapi thank you so much doang Untuk Kevin doang Ini gue tinggal pergi ke Bandung nih Tinggal pergi ke Bandung Pasangin namesetnya Yuda Nanti udah nih Keren banget udah Ini kerennya keren banget Gue pengen bawa ke Amerika sih Terus pake di Amerika sih Pastinya sih So once again thank you so much Kevin doang For the birthday present And ya Weeks tadi itu nanti kita akan sering juga Untuk live chat IBLnya Gue tanggal 4 nanti baru balik ke Amerika Sekarang ini jadwalnya Plannya masih tanggal 4 Maret Gue udah bikin jadwal juga Untuk nonton NBA Ada 5 game Ada 5 game yang gue akan nonton Bulan Maret nanti Salah satunya of course Tanggal 23 Maret Ada Sacramento on Indiana Pacers Semoga aja bisa ketemu Justin Kalau deh pake batiknya sih Itu sih Sekarang ini update ya Untuk gue udah ngomongnya udah beda Udah udah gak ngomongin IBL lagi But yeah IBL Hopefully semuanya akan sehat-sehat semua Masuk ke bubble Semoga bisa berjalan dengan lancar sekarang ini Semoga tidak ada yang kena lagi Untuk si Om Ikronnya nanti Jadi hopefully everybody can stay healthy Semoga semuanya lancar Kita doain yang terbaik Dan kita akan support terus Untuk IBL Indonesia So once again time out geng Kita udah ada di akhir acara sekarang ini Thank you so much Gue belum tau kapan lagi bikin time out Jujur aja Karena NBA 3 hari akan off Gue gak tau gue akan ngapain juga Selama 3 hari ini Gue paling cuma akan nemenin Brenda Terus selama 3 hari ini So Yeah we'll see sih nanti Kalau memang gak gue bikin time out Selama 3 hari Gue akan Nanti live stream aja sih Live stream pas tanggal 24 Untuk timnas Indonesia Ngelawan Arab Saudi nantinya So Once again Thank you so much guys For watching time out hari ini Really appreciate everybody For the support And jangan lupa guys Untuk kasih like Untuk comment And jangan lupa juga Untuk subscribe And I will see you guys again Very soon Peace out Take care everybody I will see you guys